Masuk ke DRABIN NPK kita untuk game pertama Untuk Harith Sergum Hussi, Keono Hussi dan juga Bigetron Alva kali ini Iyap, dan... Arahan Sergum Hussi mereka membuang Harith secara langsung Pertama dengan Farithnya di tangan Bigetron Alva Ya, Harith kali ini bahwa langsung dibuang Gak mau ada satu hero yang bisa dibilang punya mobilitas sangat tinggi Dan memang Harith ini Kalo dipake Anissa, beset-set-set-set Iyap 100% winter Hero signature dari Anissa sendiri 100% belum ada yang bisa ngalahkan Tapi ngomong-ngomong semua hero dari Bigetron Alva Pasti nilainya 100% Karena mereka belum terkalahkan sama sekali di matchnya Betul banget Tapi di game ada, dua kali doang kalo gak salah Dua kali aja Dua kali doang Pasti udah balesan tapi mereka bisa men-secure dua kemenangan Dua skor yang bener-bener mengamankan Bigetron di posisi pertama kali ini Selena juga bakal dibuang begitu saja Tidak mau ada hero yang bisa dibilang membuka vision mapnya sangat luas sekali Dengan abis al trap dan juga abis al arrow Sedang bikin run Alva Mereka membuang Pasha dan juga Kufra Iyap Anaknya mau gak boleh main Anaknya itu satu pick pertama Adalah ngegerok Men-secure laning phase Mungkin arah Tio Si Gak mau kalah dari segi laning Dari segi gerakan pula Cleaning ini tentu akan sangat mudah Tapi Apa yang akan di pick oleh Lemon Dua si doping ke arah Cecilion Iya bener banget kali ini Berarti Eh Carmilla apa gak? Cecilion terbuka berarti tadi Cecilionnya mata ini Cecilion masih terbuka lebar Apakah maka langsung dipilih pasangan kita Cecilion Carmilla kah? Menjadi Oh tidak Oh tidak Oh berarti Dilepaskah Atau mungkin bukan menjadi hero yang bisa bilang Menjadi top priority kali ini Iya Tentu-tentu Berarti si doping kebuka Carmilla Malah dipikul langsung ke arah Tim RRQ Dan menyusul pula ada Luranus Oplaner yang cukup kuat dimiliki oleh Tim Biketron Alpha Menyambung dengan Karim Mereka punya Damage dealer untuk light game nya udah ada Lalu ada DG pula bisa memberikan damage awal yang cukup besar Anti CC pula Tapi Wah Sim punya hero andalannya sekarang Iya Hayabusa Kali ini dengan 45% win rate Sedangkan Kari yang menjadi counter Atas semua hero yang punya defensive satunya Termasuk Drogl ini Langsung diamankan oleh Biketron Mereka tahu mereka harus take down setidaknya Lini depannya dari tim Reksegong Ken Untuk Menyusup ke lini belakangnya Yop Tentu saja Tapi ada Nana yang dibuang sama Reksegong Ken Hoshi Respect band Ini Nana Mengingat bahwa permainan yang cukup baik diberikan oleh Biketron Alpha Dengan kombonan Nadigi nya pula Tapi akhirnya si Leon di band oleh tim Biketron Alpha Dan yang pasti dengan bloodbathnya juga yang speednya sangat amat tinggi Carmilla masih punya 63% win rate Wow Dipakai 19 kali Duit Iya Iya Sebenarnya gak terlalu banyak ya dari pick dan band dari hero Carmilla Memang situasional banget sih nge-pick Carmilla Tapi untuk saat ini Biketron Alpha sudah mengandungi outside Sisi yang cukup baik Anti sisinya juga di tangan dari Biketron Alpha Iya Akai ini bisa jadi jawaban juga untuk ngelak ke arah Hayabusa Atau mungkin ngelak satu hero marksman yang akan dipiksa dengan RRQ nantinya Iya Tapi sebenernya dari Hayabusa dia gampang banget loh Buat menghindari dari Akai sendiri Dia bisa melihat Akai lompat Dia bisa langsung kabur Shadow biru Atau mungkin gold Shadow Tapi sudah ada Lunox dan Oke ada Lilia kali ini Ini beneran Pahalian Mungkin satu support yang bakalan menemani Carmilla kali ini Ini bakalan menarik banget Berarti dua support untuk tim Strikanya Gunkel Sedangkan Midlan ini akan dipegang oleh Lunox Betul No marksman berarti Wow Ada Zazz Di taman Biketron Alpha Mereka mau tarungnya itu Berarti all out All out Mereka bakalan Dari tim Biketron mereka bakalan coba untuk Bermain sangat agresif Dengan ada Zazz dan juga Uranus Yang bisa dibilang sangat amat tanky Dan juga Kiwiwi dengan DG nya Ini bakal menarik banget sih Menurut aku Karena RRQ EVOSI mereka memang memiliki dua support Yang bener-bener bisa menghentikan perjalanan Dari Biketron Alpha Dengan siring toren dari Valir Bakal menghentikan Atau bakal memukul mundur teman-teman dari Biketron Yes Ini siring-siri dari Biketron bisa dipatahkan Tapi Kalau sampai Di sini Biketron Alpha Dari Dia punya semua Kombo nya masuk Ya Meriang juga sih buat TARAGEOC Meriang ya Tinggal kerokan aja nantinya Oh Nanti gitu So ini bakal menarik sekali Pertarangan kita Di match pertama TARAGEOC Dan juga Biketron Alpha Kita minta dulu dukungannya Dari MPL Arena Wow Wow Dengan gemuruh Sorak-sorak dari para pendukung Kedua tim ini Kita masuk-lasuk Ke Land of Dawn Game yang pertama TARAGEOC Sudah ada Tiga tambang yang dilupaskan kali ini Dari QYY Sementara kita bakal melihat Dari Reksyukk yang akan langsung mengarahkan objektif Blood Battle Dan juga Buff kali ini Oke Ini peperangan gak cuma terjadi Di dalam in-game Tapi Di MPL Arena Juga para pendukungnya Ini lagi war juga Lagi war-an Tapi kita Dan juga Reksyukk Mereka gak mau kalah rame-nya Mereka terus memberikan dukungan kepada dua tim ini Betul Gila sih Dari awal sampai saya Mereka terus-terus Menirukan timan masing-masing Dan Timnya berdua anteng-anteng aja Enggak terus ini peperangan sama sekali pick-up pun belum terjadi Mereka bermain santai Bermain aman Benar-benar Nah kalau kita lihat Belum ada pick-up, pick-up yang terjadi Kalian dari kedua tim Di satu menit awal Tapi kita lihat di arah atas Sepertinya sudah mulai rame Sudah mulai dicicil kali ini Dreams Dan juga QYY bersama dengan Brand Sudah melihat ada pergerakan dari LJ Dan juga Lemon Oke Empat hero dari tim Biggeron Sudah melipir ke arah atas Bakal mencoba untuk menggerogoti Jungle yang dipunya oleh tim Reksyukk Wow Tapi jungle-nya digerogoti Lalu yang terlalu Lalu yang terlalu Berkosoknya dia makin all-eleven kali ini Terkena stand dari seorang Brands Dan harus membeli Di sisi lain Dreams-nya juga bakal terpink-off begitu saja Scene Diam-diam Mendapatkan poin atas Biaya ternyata di balas Bakal dikejar begitu saja Terkena standar Scene-nya Sudah si Dockiru Kalau mencoba untuk mendapatkan KYY KYY di arah Turut kedua Di video lain kali ini Sudikian 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 5 menit 5 poin Iya 5 poin Sudikian terakhir menunggu teman-teman Dan itu Sudikian gak ingat tempat ya Sampai turut yang ketiga Dibabat habis semuanya Satu per satu ditumbangkan Aramu Sid memegang penuh gendali Di arah token Di arah mid lane Pun pikiran apa Harus kawal Jadi tersisa di arah teman-teman aja Bravo Haruslah memenangkan lane-nya Kalau bravo juga kalah di lane bawahnya Berarti Ini udah Susah batik Gak gede bisa stoppin lemonnya Gimana jelas stoppin lemonnya Ketemu dreams kali ini Hanya bakal menyapa nyerah Brilliant Oko hair bakal dibuka Hanya untuk mundur saja Dari seorang lemon Iya tapi kalau untuk warbun ini Susah pertanyaan Aramu Sid masih gak perlu bingung Gak perlu takut Karena teman-temannya udah berada tepat Di deskatnya Kalau pemikiran apa itu Lek penginisiatnya Gaster Bakal dibalas pula Aramu Sid Ternyata Berhasil dicuri buffnya Tapi scene kali ini Bahkan mencoba untuk di game-game target Eh Dan bahkan solo kill dari Bravo kali ini Berhasil mempik off Seorang scene yang lainnya kejauhan Iya Supaya kejauhan dan terlalu jauh pula Dari teman-temannya Akhirnya Poin pertama untuk Biggeron Alba Dikantongi Tapi Biggeron Alba Walaupun mereka ketinggalan dari segi kill Mereka mengarah ke arah-arah ke langsung Tinggal sekerempat HP Arar Kiwosi Mulai menggagulkan Mengeluarkan barirnya Mulai di kontes kali ini Dan Berhasil dapatkan oleh Seorang film Dan masih mau lebih Ternyata di dek sekumnya Tap jurnya dibuka oleh Kiwaiwai Bakal mengejar M7 Blender Dini paling depan Dan Kiwaiwai Masih bisa survive Bakal memukul mundur dari teman-teman Biggeron Blender Sekali ini masih mau lebih Gak ternyata Sedangkan di arah atas Terus Anissa bermain Sangat objektif Iyip Anissa mendapatkan Turet Arq Mendapatkan Tato Walaupun itu 3 versus 4 Mereka masih bisa mengatakan Tato Yang bersama dengan 1 Ketera dan Clip Dan Turet pun Didapatkan oleh Arq Judiara Midlink Boleh maaf Mengapa ketinggalan objektif Mereka juga harus membalaskan Dengan hal yang sama Reksa Gongkan kali ini Bisa dibilang Mulai unggul dari segi network Berbeda 2000 saja Kali ini tapi Sudah mulai bertanggung Dreams Bakal putih and dance Mengharapkan seorang pinta pimpinnya Bakal hilang begitu saja Anissa mulai datang di sana depan Ada scene juga Dengan punch-nya donya Bakal langsung mendapatkan Lagi-lagi brush-nya Bakal liping Kalau begitu saja Wow Satu persatu lagi Ditukarkan Tapi sayangnya Pikiran nampu Harus kehilangan brush Brush yang Sudah di-take down 2 kali Kilang waktunya Untuk berfarming Dan Arq Tanpa ampun Dia lakukan Yang pertama Di-tap Yang paling ingin membalaskan Turretnya Dan ini lebih kelipa Real Di mana tadi terjadi peperangan Di area tengah pula Hmm Ini cukup sulit sih Di mana mereka gak siap untuk berperang Harus kehilangan brush pula Ya bener Ya bener Dan kalau misalnya Lagi dari segi atal juga Aku percaya Rekorimu yang selesai Mereka bener-bener dapetin Item lebih unggul daripada Big Gatron Nova Makanya mereka siap-siap aja Ketika ada set oper Yang dibuka sama Big Gatron Tapi di arah bawah Bravo Kali ini masih cukup tanky Balang di shadow Kiru Dan... Hilang Big Gatron saja Tiga teman-teman dari Rekorimu yang berhasil mengamankan Purnus Seorang tanky yang bawa menjadi kaupro Untuk teman-teman Big Gatron Pergerakan yang cukup baik dari Rekorimu Big Gatron Nova meresok terlalu terlambat Bahwa berikutnya sudah berada di arah bottom lane Tapi gak cukup Untuk menyelamatkan teman mereka Bravo Dan kali ini Kesah di arah bottom lane Untuk turun tier ketiga Untuk Big Gatron Tier pertama Untuk Big Gatron Nova Di bottom lane Tinggal separuh pula Rekorimu kali ini mencari kesempatan Untuk menambah pundi-pundi goldnya Ditambah dengan buff untuk scene Tartum pun berhasil diamankan oleh Rokyoshi Dari Rekorimu mereka bener-bener unggul banget Mereka coba untuk mendominasi jalannya pertandingan kali ini Bener-bener coba dikandangin Big Gatron Nova Meskipun dengan adanya DG Dan juga Anissa Dengan zaksnya Ini gak membuat Rekorimu mundur Siapapun bangal coba dimajuin Dan... Kali ini sudah ada flagship-flamshow-an Bales-balesan Cie Tapi kalau kita melihat lemon kali ini Bangal coba untuk nge-push Sendirian aja dengan castle southnya Lemon bakal mencoba untuk mencicil bravo Di arah bawah Empat member dari Big Gatron Bakal coba untuk mendefense Sedangkan di arah atas Groknya asik saja Main-main sama Minion Wah langsung di wallcharts ya Memang nih Verse 7 nya jangan-jangan Groknya ya Grok Ini ya Grok damage Ya boleh bersih-bersih aja terus Bersih-bersih aja Dan dengan sangat baik Yang kalinya Robiosic Sudah mulai memukul mundur Begitronan apaan Dari segi farming-an Ya karena... Oh ya boleh Lagi-lagi sendirian kali ini Urausnya Bakal di pick off begitu saja Dan di arah ini juga R7 Bakal dipukul mundur Bukan target yang begitu diinginkan Tapi yang ini saya bakal menonton R7 nya masih sempat Oh my god Lagi-lagi Tapi senang banget Dari brunz nya masih ada Segini Lightwheel Ternyata Iya udah ke akhirnya R7 Terpanis oleh Biketronan Terlalu jauh Dan... Belum berhentikan kata lemon Membunuh setepat di arah tengah Berhentangan lemon Berhentangan lemon Berhentangan lemon Berhentangan lemon Berhentangan lemon Tapi lemonnya Masih teramat sakit damagenya Iya Cukup mengejutkan si R7 Tanpa ampun Kepada Biketron alpha Ngerusul langsung ke arah Dan Brunch Yang tadinya mendapatkan Poin kill Kalian ditumbangkan Lagi dan lagi Bener banget Dan kita punya Akan track Kedua tim ini Sama-sama memiliki Pemain yang masih ada 100% windrate Yaitu lemon Dan juga warlord Oh wow 100% windrate ya Soalnya Baru main Baru main Baru main dari scene Dan yang masih Yang kita lakukan juga Dari segi item scene Udah banyak lose battle Lemon udah banyak konsertan energy Sedangkan Zach Udah punya video Rockhaven nih Udah punya sebenernya Brand moon Udah punya lose battle Disini Harusnya damage-nya juga Cukup sakit Tapi sayangnya Mereka selalu kalah dari segi gerakan Harusnya Dicolong ternyata Babes sama scene Mahal banget ya Baru datang ke MP Aku udah nyolong sih Iya Waduh jangan-jangan dia Sebenernya Oh nisanya Bakal terpik off Begitu saja Dan pikirnya tuh sulit sih Kalau mereka mau main Sendiri-sendiri Kalau aku rasa Mereka sedangnya ada grouping berlima Iya Dan menarik lagi Kedua tim punya hero yang berbeda Sifatnya Kalo Arachio Hozi Hero nya tuh licin-licin semua Kalo Bigger Talon Alpha Semuanya itu Gak punya capability Betul Dan kayak Sulit banget sih Buat Bigger Talon Misalnya mereka keculik satu per satu Ini bakalan bikin NRK sendiri lebih kaya Pastinya Karena networknya Udah berbanding 7 ribu 7 ribu Ini tanpa ampun sih Bahas kan semua Turannya Diambangkan oleh Arachio Hozi Terusnya ini beaters aja Gold swing yang Gak pernah ke arah Bigger Talon Alpha Naik terus Naik-naik ke puncak gunung Ke puncak Arachio Hozi Bener banget Dan liat R7 nya Nakal banget disini ya Aku tahu kamu Tinggi tapi dikejar Bintang-bintang Yang bintangnya Oxide ternyata Oh tapi bintangnya juga Kayaknya geli-geli Soalnya R7 yang Bulat ya Ah iya bulat ya Tebel Kebal ya kebal Dan jadinya gak kerasa Bintangnya gitu Kitik-kitik katanya Oh iya dikitik-kitik bintang Dan Dan Kenapa ada Udill 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 tuh maksudnya Anak pun timnya Pasti ada Udill 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 Tertara Marsever Iya katanya kamu cowok sih Jadi gak mau tertarik Iya Tapi lord nya sudah mulai muncul kali ini Bisa aja Dari tim Bigator Mencoba untuk kontes di lord pit Tapi mengingat data statistik Kriksrikung Can Mereka selalu menangin set up lore yang dibuka di daerah lord pit kali ini Yes Dan Rumahnya Bagpun gak Akan dikasih oleh Biggeron Alba Alarga tanpa ampun Seperti para pendukungnya Mereka ingin Alargy Wosio untuk menghapisi Biggeron Alba setepatnya Yang langsung dikasih ampun ya Iya, tapi ini sebenernya bisa jadi momen untuk Biggeron Alba Untuk kembalikan keadaan Dimana posisi Alargy Wosio terpencat semuanya Lemon sendiri yang di arah mitle Tapi gak ada yang berani untuk melawan pick off Bener banget, Lemon 7-0-0 Belum ada satu pun pick off Yang dilawan Kara Lemon kali ini Siapa yang mau lawan Lemon? Mungkin di sini permasalahan dari Biggeron Alba Mereka gak punya hero lockdown Siapa yang bisa untuk ngelock Lunox Yang kita tahu sendiri Dia begitu licin apalagi Lemon juga punya flicker Iya tuh, cuma basic attack dari brand saya aja Kayak cuma sedikit-sedikit Sini kasih aku lagi bintangnya Atau terima bintangnya Dan bahkan kali ini saya pun hanya bener-bener Menggabung dengan keberadaannya saja Terus lah yang Budi bilang Memang gak ada hero lock dari team Biggeron Mereka cuma punya KY Yang bisa dibilang memang konten Butuh positioning untuk setupnya itu cukup sulit Gimana saya bisa untuk menghimpit hero dari RRQ Hoshi Lihat ini RRQ Hoshi Cuma RRQ Hoshi dari tadi Kayak ngejagain Jadi satpam Biggeron Alfa Karena badan Lord yang sedang mulai jalan kali ini Tiga Minion di lane yang bersamaan Masuk menuju ke base dari tim Biggeron Alfa kali ini Bakal langsung difusi kalian bersamaan Lord yang sudah mulai berada di arah bawah Dan belum ada inisiasi dari kedua tim kali ini Masih slow-slow ateng-ateng saja Dan Lordnya juga bakal coba untuk di-take down oleh tim Biggeron Minion sudah mulai masuk R7 Mereka hanya mengeluarkan bariernya saja Mencoba untuk mencicil-cicil Tapi scene sudah mulai maju Belum ternyata Cuma say hello, say hello saja Mereka bermain hati-hati Sehingga mau overcommit Menunggu timing yang tepat Mereka cukup puas untuk mendapatkan editor di era bottom lane Gak mau kehilangan satu hero pun dari RRG Hoshi Bermain sangat rapi Sangat rapi dan buffnya lagi-lagi di kantongin sama scene kali ini Bener-bener gak dikasih Oh, tapi di bottom lane level yang sudah datang bahaya Sebab Linkertapi itu gagal untuk melamatkan dirinya Pinggeron Alfa akhirnya Mendapatkan pick-off setelah beberapa menit RRG Hoshi memainkan landingnya dengan sangat baik Bener-bener, tapi kali ini mulai agresif permainan dari temen-temen Biggeron Bakal coba untuk nge-pick ketu di arah atas mungkin? Iya Bakal coba untuk tahan lane dulu Oke, ini gak ada lemon disini 4-5-5 tentunya Biggeron Alfa Mulai berani untuk keluarkan Keluar base mereka Mulai menyusuri jungle Dan mencari informasi berada di mana RRG Hoshi Mereka gak pernah keluar dari map Mini map gak akan pernah ada RRG kecuali R7 Iya, kecuali R7 kali ini Bakal coba bersebutnya di arah atas Gak ada informasi Kali ini, oke Tapi Dreams sudah mulai maju dengan RRG Hoshi Poundernya Kalian ada bergerakan dari LJ dan juga Finn kali ini LJ-nya sendirian harus berhati-hati Dan sudah ada Finn juga yang akan mencoba membackup Kali ini Minionnya makin lama makin jalan ke area Finn kali Tapi Dreams Oh, LJ-nya lumayan sakit, lumayan perih Disitu terkena bintang-bintang Dan juga tipe-tipe yang dikeluarkan oleh PYY Dan kalian sudah mulai jalan ya Betul, cuma saling cicil-mencicil satu sama lain yang RRG gak akan mau untuk melakukan war Mengingat, Lemon masih sibuk tadi di area bab 4 lawan 5 Tentu bukan hal yang ingin diinginkan oleh RRG Hoshi dan Wuhu Tapi endut sendirian di area atas Sudah ada empat teman-teman dari Biggeran yang menunggu di sini Bener-bener gak gangguin banget sih di geroknya untuk open visionnya Kita lihat barian sudah mulai dibuka reverse time Juga udah mulai dipop up oleh seorang DG Tapi masih belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim kali ini Aku suka banget sih di sini RRG Hoshi Ketika mereka meletakkan RRG Hoshi untuk membersihkan Minion Atau cari informasi tentang Biggeran Alpha Empat hero lainnya gak pernah keliatan dari map Dan itu yang ngebuat Biggeran Alpha gak berani untuk melakukan inisiasi terhadap RR7 So mereka gak akan tau ini yang lainnya bakal nge-back up ada di dekatnya atau enggak Bagaimana sama bimbang, dilema, kita hanya bisa menahan dan sabar untuk Biggeran Alpha Dan sampe blunder juga yang masih daya tim Biggeran Alpha Mereka bener-bener harus jaga jarak banget Mereka karena udah mulai keliatan, berarti Super Minion udah mulai masuk kali ini Mereka bener-bener harus pokal minimap banget Dan load yang kedua juga sudah mulai muncul Apakah Biggeran bakal coba untuk melakukan kontes kali ini tapi Dreams Oh Frick, tapi Hurricane Dance-nya gagal di situ Bakal setup lagi Ulan Satu satunya kram kontrol yang dimilikan oleh Biggeran Alpha Yang bisa melolong, Hurricane Dance sudah gak ada Tentu di sini RRG semakin berani untuk mengamankan load-nya Iya bener banget Dan sulit di kontes oleh Biggeran Harus mundur kali ini Semua teman-temannya Biggeran Alpha Bangal coba untuk mendefense lagi base-nya Iya, kata RRG jepetit Jepetit Terpancing, Hurricane Dance keluar dan Dia RRG josi kali ini mencoba untuk Mungkin menutup game ini dengan tanpa resiko Bersama dengan load melawan push terakhirnya Biggeran Alpha, kalau di sini ada Ada sedikit kesalahan dari Realty Mungkin masih bisa kembali Atau bisa melakukan perlawanan Melakukan defense Iya bener banget Tapi ini sulit banget sih Untuk Biggeran mereka Berapa dikandangin Jungle-nya aja Bahkan dikrogotin Lemon Lemon ini udah kaya banget 12 ribu Sini 13 ribu Dan bahkan Curry-nya baru 11 ribu kali ini Iya Nyalakan gimana gitu kan Nyalakanin Rose Gold Matter juga buat Curry Dan juga Golden Staff Contextnya sebenernya udah oke Tapi masalahnya Positioning juga dari Curry Karena memang Brands dari tadi Berkali-kali di-incer ya Scene-nya udah punya Blade of December 2 Sekali dibalang Sekali sat-sat-sat-sat Habis Iya Rontok Tapi kali ini Bal Coba untuk menahan Pergerakan dari temen-temen Biggeran Karena Lordnya sudah berada di arah bawah Kali ini Lemon udah mulai maju dengan Chaos Assault Bahkan mencicil Dan bahkan sudah ada dua lane yang akan di push oleh tim RRQ Kali ini Dreams-nya jauh banget Di depan sana Bahkan sudah ada perinan order yang akan dipotong kali ini Tapi lock-nya masih bentar Kali ini bakal mengamuk Dan bakal hilang tapi kali yang lonceng Dan dengan Seven Nice banget disini Dan tapi kita lihat Lemonnya Masih ini paling lama Kali ini Lemonnya Bakal mencoba untuk mundur sedikit Dan Belkan sakit banget Damage yang dipunyai dari seorang Brands kali ini Brands Regum Kion Ternyata masih harus set up lagi Iya Biggeran apa berhasil untuk Mendefense base mereka Walaupun mereka harus kehilangan Dua inhibitornya Karena Biggeran apa begitu kebingungan Mereka harus ngedefense yang mana Di Batem Line ada Lemon bersama dengan Lord Di tengah ada siapa Di top lane ada siapa Semuanya digerogot Dikit perlahan Tapi pasti RRQ Hoshi Gak mau melakukan kesalahan Bener banget Tapi permasalahannya disini adalah Relicium Kion Hoshi Mereka tau Damage yang dipunyai sama Brands ini udah ada Jadi PRnya gimana Cara mereka untuk nge-take-downs Brands terlebih dahulu Meskipun tadi kita lihat juga Brands Dreamsnya Agak sedikit kejauhan Agak sulit untuk mengkapal Tapi Biggeran masih bisa survive Ya bener sih Dimana pertarungan tadi Gak ada satu pun yang lumbang ya Iya bener banget Belum ada yang terpik off kali ini Padahal war gede banget Sampai Mimitor meledak Mereka sampai masuk ke era base Medikator Nalpha Tapi kedua tim begitu kuat Menahan positioning yang sangat baik Bener banget kan Kalau kita lihat juga netopnya Udah mulai tipis-tipis berbanding Masih dipegang saat Udah yang cukup sedikit Bukan Hoshi 11 ribu Gimana cara ngejarnya itu Tapi itu udah Untuk dimenain sekarang Gak terlalu berarti Zongnya Semuanya udah hampir full item Kecuali support-supportnya Immortality udah dikantongi Oleh hampir seluruh pemain Dari tim Gator Nalpha Tiga Oh dua Cuma punya dua Dua untuk dua Dan Kita lihat juga Scene udah jadi Rosco Meteor Zaksnya Feather of Heaven Dan juga Fleeting Time Dan juga Minta Tongkel Iya Iya Ini udah punya Konsepnya Jadi dia berani banget Di depan Dan gak lupa untuk NOD-nya Siapapun yang di depan Berapa mungkin Jadi kerasa banget damage-nya Karena dia punya NOD dari Lemon Bener banget Dan Ini bakalan Sulit banget juga Buat Big Getron Tapi Masih bisa Masih ada yang sempatan Untuk Big Getron Mereka Karena damage buat Curry juga Sebenernya udah mulai perih ya Iya Tapi ya Kalau Big Getron Nalpha Memenangkan war pun Mereka at least Memenangkan dua war Karena Turet dari Araki Hoshi Masih berdiri teguh Di arah Midland Di arah Bottomland Jadi sulit banget Kalau mereka mau Setup M untuk Comeback-nya Betul dan Kali ini LOD-nya Yang ketiga Kan muncul sebentar lagi LOD untuk Penentuan kali ya Karena ternyata LOD kedua Masih belum bisa Membuat trik-trik Menyelesaikan match-nya Jadi mungkin Bahwa ada LOD-nya Yang mau membantu Tapi kali ini Big Getron Mereka mulai pede Dengan damage yang mereka punya Dengan pasif dari Kari juga Dan gimana pun caranya Reksi-gupkan Mereka jangan sampai Melakukan blunder Atau mungkin ada Pick-up-pick-up Karena hardcore-nya kali ini Tapi Scene sepertinya Gak banget Di kontes Dan LOD-nya berhasil di jaman Tapi Lemon masih punya flicker Menurut monster pick-up Mulai Anissa Kali ini LOD-nya berada dengan Tempat bersama dengan R7 Mulai-mulai masuk Tapi Big Getron Mereka gak akan memaksakan Karena mereka tahu LOD yang akan muncul sebentar lagi Iya Gagal untuk ngelamatkan diri Dari Lemon Walaupun memiliki flicker Tapi nyatanya Gak ada korban lagi Bikin sama Alpha Berhasil mempikirkan Tapi mereka kehilangan Lord Yang mana Ini Lord Menit 20 Lord yang ketiga Jadi sahabatannya Sampai ke ulu hati Sakit dong Sakit Tapi kali ini Udah mulai dipust LOD-nya LOD-nya Bakal dipotong sepertinya LOD-nya Iya Dan usaha yang baik Bikin sama apa keluar dari base mereka Mencoba untuk melakukan sesuatu LOD-nya Tidak ada 4 versus 5 Sakit banget ya tuh Gebukan Lord Hati-hati ya Jangan main-main sama gebukan Lord Dan Flameshot nice banget dari seorang LJ Tapi kita lihat scene-nya Mencicil-cicil saja LOD-nya Bahkan-bahkan menjadi tangi Tapi kita lihat Jadi udah mulai dibuka oleh Kiwai Boleh kali ini Lord-nya sudah mulai ngamuk Eh Tapi terhenti sama Time Booms Oh iya juga Lord-nya diem aja Di area tengah Betul-betul LEMAN PUT mulai menyusut Area base milik Biggeron Alpha Area-argu Menahan posisi dengan sangat baik Berada di dalam base milik Biggeron Alpha Dan coba untuk di sisi kali ini Lord-nya Si menangan di area Mid Tapi kita lihat sudah ada Sergi yang depan Tapi Dreams Bakal mencoba untuk Hurricane Dance Tapi gak mengenai Damage yang begitu sakit Oh-oh Dan bahkan worthnya masih bisa di pick up Berapa lagi kehilangan Dreams kali ini Lord-nya yang paling depan Dan bahkan double point Untuk seorang scene kali ini Di wall-charge Masa orang R7 Bahkan harus terpick up Tapi gak masalah Berarti ya bakal hilang Brawl-nya juga Yang bakal mencari target Dan wow Bersamaan dengan Kemenangan game pertama Untuk Team ARQ Yap Ceput banget Apa yang baru lihat itu Berseri Cicil Dan mereka Kementerian Sampai jumpa Mereka Sampai jumpa